Apa kegelisahan Bapak Usman sehingga menulis buku tentang jurnalisme keberagaman? Iya, saya bekerja pertama di harian Republika ya. Di harian Republika itu kita tahu Republika itu adalah koran yang didirikan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI kan begitu. Jadi dia adalah bisa kita katakan koran Islam. Cuma memang pada masa saya masuk tahun 1995 itu sebelum reformasi, wajah keislaman Republika waktu itu, mohon maaf ya saya sampaikan, itu moderat begitu kan. Saya meresensi film Jingle All The Way misalnya begitu ya, itu kan film tentang Natal dibintangi Arnold Schwarzenegger gitu ya film Komedi X ya. Jadi biasa kita menuliskan tentang Natal, kemudian kita menuliskan editorial dengan Usapan Selamat Natal walaupun kita koran Islam, itu biasa ya. Tidak apa-apa dan bahkan kita berulangkan justru didemo oleh beberapa kelompok Islam waktu itu, saya ingat betul begitu kan. Nah, tapi tahun 1999 itu kan masa reformasi ya, masa reformasi kemudian orang mulai berani menunjukkan identitasnya ya kan. Jadi merasa bebas ya di masa reformasi, misalkan teman-teman kaum Tionghoa itu, dulu itu kan ditekat di zaman Orde Baru tidak boleh berbahasa Tionghoa, tidak boleh menampilkan barongsai dan seterusnya. Tapi begitu masa reformasi mulai berani gitu dan kelompok-kelompok lain seperti itu juga, kelompok Islam mulai tampil, kemudian yang lain juga mulai tampil dan menunjukkan diri bahkan banyak ada organisasi yang saya kira mengatasnamakan agama dan kemudian juga sering diidentifikasi atau dianggap melakukan kekerasan misalnya begitu. Organisasi-organisasi muncul yang berbawa ke daerahan, membawa nama-nama daerah. Konflik Maluku juga terjadi tahun 1999 begitu. Ya, 1999 konflik-konflik di Sambas misalnya antar etnik Madura dengan etnik Dayak itu terjadi di masa itu. Itulah yang memunculkan kegelisahan di saya. Saya waktu itu sudah pindah ke Metro TV ya, sudah pindah ke Metro TV. Saya gelisah benar dengan kondisi seperti itu. Apalagi media ikut terbawa ke arus, katakanlah politik identitas. Saya lihat koran tempat saya bekerja dulu, sekolahan saya dulu, pertama kali saya menjadi wartawan itu saya perhatikan pemberitahannya mulai berpihak begitu ke salah satu kelompok dalam kasus-kasus konflik agama misalnya begitu kan. Nah, saya pindah ke Metro TV. Metro TV itu media yang beragam sekali ya, beragam sekali. Kita punya program sinwen, berbahasa Mandarin misalnya. Kita terbiasa dengan teman-teman dari etnik Tionghoa. Bahkan kita punya beberapa tariawan, wartawan, kameramen, editor, kemudian pembawa berita yang orang asing ya. Orang asing ada orang Amerika, ada orang India misalnya ya. Saya ingat presenter kita dulu ada namanya Dilip Kumar, dari India dia begitu kan. Nah, saya menghadapi sesuatu yang biasa. Teman-teman itu agamanya macam-macam ya. Ada Islam, ada Hucu, ada bahkan saya tahu ada yang tidak beragama juga begitu ya. Tapi ya kita biasa lah, gaul itu. Nah, saya menemukan habitat begitu di Metro TV, di media group gitu. Karena memang kami beragam lah dan kebangsaan menjadi ideologi kita kira-kira gitu. Bukan agama, bukan etnik. Tetapi saya masih perhatikan pemberitaan media itu masih ya tidak mempromosikan keberagaman begitu ya. Misalnya dalam konflik Maluku itu ada satu media besar bikin dua koran. Koran yang satu itu berpihak kepada kelompok Islam, koran yang satu lagi berpihak kepada kelompok Kristen begitu kan. Jadi, wah ini perhatian juga kita waktu itu. Nah, waktu saya meliput ke Ambon, ya konflik Ambon, kami membuat semacam ya cara peliputan yang fair. Ya, cara peliputan yang fair, kami mengirim dua tim. Mengirim dua tim, tim Islam dan tim Kristen, kira-kira begitu ya. Kami menginap di hotel yang namanya Hotel Amans. Hotel Amans itu, kalau ke kanan, itu ke Kudamati. Kudamati itu wilayah Kristen. Kalau ke kiri, itu ke wilayah Batu Merah namanya. Batu Merah itu wilayah Muslim. Nah, jadi di tim kami ada yang tim Islam, ada tim Kristen, supaya kita bisa leluasa. Kalau mau meliputan ke tempat Kristen, maka reporter Kristen dan kameramen Kristen itu yang berangkat ke sana. Nah, kemudian juga kalau mau meliput Islam, ya yang berangkat juga wartawan Muslim. Bahkan kami menyewa, apa namanya, driver itu yang Islam dan yang Kristen. Yang Islam namanya Pak Abdullah, yang Kristen namanya Max gitu. Jadi, kalau kami mau meliput, kami mau meliput ke Kudamati di daerah Kristen. Wah, udah bawa aja si Max gitu kan. Karena Max akan cerita, oh ini teman kami, ini Merah. Merah itu artinya Kristen ya, putih itu artinya Islam di Maluku waktu itu. Jadi, kita bisa melakukan peliputan yang fair. Kedua belah pihak itu kita angkat. Dan perspektif yang kita angkat adalah jurnalisme damai. Ya, bukan jurnalisme konflik gitu. Nah, pengalaman-pengalaman itu menjadi bagian dari buku yang saya tulis. Selain itu, saya sama teman-teman mendirikan yang namanya sejuk. Sejuk itu serikat jurnalis untuk keberagaman. Sebuah singkatan. Dan sejuk juga artinya menyejukkan, begitu kan. Kita mau mencoba damai dan kita mengadvokasi keberagaman, begitu. Jadi, sejuk ini sejarah berdirinya adalah ketika ada unjuk rasa dari satu kelompok masyarakat, Bhinneka Tunggal Ika lah gitu ya, kira-kira. Yang kemudian diserang oleh satu kelompok yang mengatasnamakan kelompok tertentu, begitu. Nah, itu keprihatinan kita. Kita kemudian bertemu di puncak, dan kita mendirikan yang namanya sejuk. Sampai sekarang saya masih sebagai board ya, atau dewan. Dan kami aktif melakukan pelatihan-pelatihan di kampus, di sekolah, di SMA. Misalnya, kita berkunjung ke teman-teman media, ya. Untuk mengadvokasi, untuk menyuarakan keberagaman. Nah, pengalaman-pengalaman aktif disejuk, mengajar teman-teman wartawan muda soal keberagaman, saya pikir kenapa tidak kita bikin menjadi sebuah buku, begitu kan. Artinya, supaya bisa lebih luas lagi, buku ini dibaca orang. Kalau saya melatihkan terbatas ya. Jadi, kenapa saya tidak bikin buku? Kemudian, muncullah ide menulis buku itu. Nah, saya tulis, dan buku itu pertama kali di launching itu tahun 2017 awal, Februari. Persis hari persnasional di Ambon. Dan antusiasme, ya pas sekali, lokasinya Ambon, yang dulu daerah konflik, begitu kan. Dan antusias sekali, teman-teman di Maluku sana, baik wartawan maupun masyarakat umum. Jadi, buku yang kita jual waktu itu habis semua, begitu kan. Saya lihat juga ada yang beli yang bukan wartawan, sebetulnya. Karena, Pak, saya suka ini keberagaman, ini bagus, katanya. Ini penting buat Ambon, buat Maluku, begitu. Saya senang sekali waktu itu, kan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, keprihatinan saya terhadap peliputan media yang tidak mempromosikan keberagaman, tapi malah mempromosikan keseragaman, artinya keberpihakan kepada satu kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, etnik, begitu kan, ras, dan kemudian itu saya tuangkan dalam buku dan saya memberikan panduan, apa sih jurnalisme damai itu, kira-kira seperti itu.